Intro Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Batam, Kepulauan Riau versi Osman Sabta Odang atau Oso yang kepengurusannya sudah dilantik beberapa waktu lalu menyatakan mendukung sepenuhnya Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam Sebagai mitra pemerintah, sejak dahulu Kadin harus mendukung semua keputusan dan kebijakan pusat dan daerah Apalagi dalam hal Wali Kota, sebagai ex-officio Kepala BP Batam Presiden tentunya sudah memiliki pakar hukum dan ekonomi guna memberikan masukan sebelum kebijakan tersebut diputuskan Ketua Kadin Kota Batam versi Oso, Samsul Paloh mengatakan Kebijakan Wali Kota sebagai ex-officio Kepala BP Batam akan menjawab persoalan dualisme pemerintahan di Batam yang selama ini membuat sistem birokrasi menjadi stagnan Kadin Batam akan mendorong implementasi percepatan kebijakan ini Dengan satu nahkoda dua mesin ini, fungsi BP Batam untuk mendukung perekonomian dan pembangunan industri di Kota Batam tidak akan terganggu sama sekali, sebab hal ini hanya terkait pengambilan keputusan Kadin Batam, dalam waktu dekat itu sudah menjadi prioritas Kadin Batam untuk menjawab itu dan bagaimana itu bisa terlaksana Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi yang telah menetapkan kebijakan tentang ex-officio kepada wali kota untuk BP Batam Namun dalam hal ini implementasinya, ini yang perlu oleh Kadin bersama-sama dengan pemerintah kota Batam nanti bagaimana mendorong ini, mempercepat ini supaya terlaksana ex-officio tersebut Kadin sebagai induk organisasi tempat bernaungnya para pengusaha besar maupun kecil berperan sebagai katalisator serta advisor Dalam misinya, Kadin Indonesia telah menginstruksikan kepada setiap Kadin di daerah agar mengutamakan pengembangan UMKM dan layan sebagai mitra pengusaha besar Kadin berfungsi sebagai penghubung untuk menampung semua hal yang menjadi persoalan antara pengusaha ke pemerintah Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan